Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Zahid memang kuat, tapi jangan pandang rendah pengaruh bosku, kata Khairi Jamaluddin Cerita bosku yaitu merujuk kepada bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dalam gelangkan politik masih belum berakhir, kata Khairi Jamaluddin, Abu Bakar, KJ Menurut bekas menteri dan kota pemuda UMNO itu, pengaruh Najib yang juga pernah memimpin parti politik Melayu itu sebetulnya masih kuat dan berupaya menentukan masa depan UMNO Beliau berkata perkara ini diterjemahkan dalam pemilihan UMNO yang berlansung baru-baru ini apabila ramai muka baru yang mengangkutai majlis tertinggi, MT, parti tertinggi daripada penyokong Tegar Najib Dalam masa sama bekas ahli parlimen rembau itu menegaskan sekalipun Datuk Seri, Dr. Ahmad Syed Hamidi kekal sebagai presiden UMNO Namun umum, jangan sesekali memundang rendah kekuatan dan pengaruh Najib Datuk Ahmad Syed memang kuat, tapi kalau kita tengok dengan teliti dan kepada sebagai contoh barisan baharu dalam MT saya nampak ramai mereka sebenarnya adalah penyokong Tegar Bosku Datuk Seri Najib Jangan pandang ringan suara daripada belakang, suara disebalik penjara, suara yang ada dalam penjaran sekarang ini dan pengaruh suara itu menentukan masa depan UMNO Saya rasa cerita Bosku ini belum habis lagi, kata Khairi lagi Khairi berkata demikian dalam podcast keluar sekejap yang dikendalikan Dan beliau bersama bekas ketua penerangan UMNO Syahril Hamdan Sedutan rekaman podcast itu dikongsi beliau di akun Twitter pribadinya Dalam perkembangan sama Khairi berkata cerita mengenai Bosku Belum tamat, bahkan orang ramai juga masih mempunyai keinginan untuk mengetahui perancangan Bosku Saya tidak sebut dalam podcast keluar sekejap mengenai pandangan saya Dan pendengar pun tahu pandangan saya selepas kekalahan 2018 PRU 14 berkenaan Bosku Tetapi saya katakan Bosku masih menjadi kekuatan yang perlu diambil kira Ujar beliau yang dikenali sebagai kritikal terhadap Najib Khususnya selepas kekalahan Turuk UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-14 Terima kasih kerana menonton!